Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong warga mengonsumsi susu ikan untuk memenuhi kebutuhan protein warga. Meski menyebut bukan susu sebenarnya, isu susu ikan ini muncul saat uji coba makan bergisi gratis digelar di berbagai kota. Di tengah uji coba makan bergisi gratis, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP terus mendorong produksi susu ikan untuk mendukung asupan protein masyarakat. Meski disebut susu, KKP menyebut susu ikan bukanlah susu dalam arti yang sebenarnya. KKP bersama Kementerian Kooperasi UKM telah meluncurkan produk susu ikan sejak tahun lalu. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeklaim produksi susu ikan mendorong hilirisasi perikanan di Indonesia. Dalam keterangan tertulis yang kami kutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen Penguatan Daya Saim Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistio menyebut, susu ikan bukanlah susu dalam arti yang sebenarnya, melainkan susu analog hasil dari hidrolisat protein ikan atau HPI. HPI merupakan ekstrak protein ikan hasil penelitian Tim League Bank KKP tahun 2017 dengan memanfaatkan ikan rendah ekonomi. Susu ikan bukanlah susu seperti susu sapi, melainkan ekstrak dari protein ikan yang dihidrolisasi atau diproses secara kimia menggunakan air. Protein ikan yang diolah kemudian menghasilkan bubuk yang diberi perasa sehingga menyerupai susu. Kami kutip pernyataan EPI Taufik Ahli Ilmu dan Teknologi Susu dosen Fakultas Pertanakan ITB. Dari laman kompas.com, kandungan protein susu sapi lebih komplet dibandingkan susu ikan. Kandungan lemak susu sapi juga lebih beragam dengan kandungan 3,25 hingga 4 persen, sementara susu ikan kaya akan omega 3. Kandungan kalsium susu sapi juga lebih tinggi, sementara susu sapi mengandung laktosa atau gula alami yang bisa menyebabkan alergi bagi beberapa orang. Sementara susu ikan tidak mengandung laktosa. Ketua Harian DPP Gerindra membantah jika susu ikan akan dijadikan sebagai pengganti susu sapi dalam program makan bergizi gratis. Dasko menyebut susu ikan hanya menjadi alternatif tetapi belum ditentukan. Jadi begini, alternatif-alternatif itu adalah aspirasi juga dari masyarakat ataupun kemudian hasil simulasi yang ada dan belum final. Nah, sehingga kita akan umumkan ke publik mengenai masalah pengganti susu makan bergizi itu pada saatnya nanti. Jadi kalau sekarang, ya itu kita anggap sebagai aspirasi ataupun kemudian hasil simulasi. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV membantah adanya skenario susu ikan. Namun, Hasan Nasbi menyebut badan gizi terbuka dengan berbagai ide dari pihak lain asalkan sudah diujicobakan. Menurut Hasan Nasbi, jika sudah diujicobakan dan hasilnya baik, bisa jadi susu ikan sebagai alternatif pengayaan nutrisi tetapi bukan pengganti susu sapi. Pemerintah menyebut ujicoba makan bergizi gratis terus dilakukan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat terkait menu, termasuk susu yang disajikan. Tim Liputan, Kompas TV Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyebut, susu ikan bukanlah minuman susu, melainkan olahan protein yang berasal dari ikan. Tapi Sakti menegaskan, susu sari ikan atau surikan punya kandungan protein tinggi seperti omega-3. Kalau langsung dimakan bubuk, ada juga kalau misalnya seperti diluarkan, mereka buat dalam kapsul-kapsul gitu ya. Orang melihatnya itu kan kayak obat dan seterusnya. Ini sebetulnya suplemen yang memiliki kandungan protein yang tinggi dan cukup bagus. Nah kalau itu dikemas dalam satu minuman, jadi kesannya kan seperti kayak minuman susu biasa seperti yang di warung-warung atau di toko-toko dan seterusnya begitu. Tapi intinya adalah bahwa di dalamnya itu adalah memiliki kandungan protein yang tinggi gitu, yang sangat bagus, ada kandungan omega-3.